Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Bab 496 Sementara itu, pada saat ini di kota Sudu, di dalam konsorsium Puncak Ungu. Ini adalah salah satu dari tiga konsorsium besar milik keluarga Jiang, dan juga merupakan bangunan tertinggi di Sudu. Jika berdiri di atap gedung ini, orang bisa melihat seluruh kota Sudu. Ketika Jiang Zirou, nona muda tertua dari keluarga Jiang, masih sangat muda, dia suka menemani ayahnya berdiri di atap gedung ini, sambil melihat seluruh kota Sudu. Pada saat itu, dia jatuh cinta dengan perasaan berada di ketinggian di atas dunia, sambil melihat ke bawah. Diam-diam dia bersumpah, bahwa ketika dia dewasa nanti, dia tidak akan pernah menjadi korban pernikahan keluarga seperti yang dialami oleh nona muda-nona muda lainnya dari keluarga yang berkuasa. Dia bertekad untuk menjadi penguasa keluarga Jiang. Dia akan menjadi penguasa kota, dan dia akan membuat semua pria tunduk di bawah kakinya. Sekarang, dia memang belum menjadi penguasa keluarga Jiang. Tapi dia sudah menjadi ratu di rumah besar ini. Hanya saja sebulan yang lalu, Jiang Yuheng, kepala keluarga Jiang, telah berdebat dengan publik, dan mengangkat Jiang Zirou ke posisi ketua konsorsium puncak ungu, dan hanya dalam waktu satu bulan, para tetua keluarga yang pernah menolak Jiang Zirou untuk mengambil peran besar ini, telah menutup mulut mereka. Hanya karena dalam waktu satu bulan, Jiang Zirou berhasil membuat beberapa keputusan akuisisi yang memungkinkan pendapatan konsorsium puncak ungu meningkat 3%. Konsorsium puncak ungu adalah konsorsium super, memiliki nilai pasar lebih dari 1 triliun. Jangankan meningkat 3%, Bahkan kalau hanya dinaikkan 1% saja, itu adalah jumlah pendapatan yang cukup mengerikan. Apalagi itu hanya memerlukan waktu satu bulan. Dengan kemampuan seperti ini, kalau Jiang Zirou masih tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai ketua dewan, lalu siapa lagi yang memenuhi syarat? Namun, tidak seperti ayahnya yang tampak gembira. Sikap Jiang Zirou jauh lebih tenang daripada orang lain. Beberapa keputusan akuisisi itu memang merupakan proyek yang telah dia pilih. Tetapi selain itu, dia juga telah memilih 3 proyek lainnya. Dia percaya bahwa meskipun ketiga proyek ini mengalami 1 atau 2 kerugian, tetap saja keuntungan bulan ini masih bisa lebih dari 1%. Tapi, tanpa disangka-sangka, seorang penyanyi bar yang disukainya yang bernama Yun Di justru memintanya untuk melepaskan ketiga proyek itu dan hanya berfokus pada beberapa proyek yang akan menghasilkan uang. Pada saat ini, Jiang Zirou benar-benar tidak bisa mengerti jalan pikiran Yun Di. Tetapi ketika dia berpikir bahwa ketaatannya bisa membuat orang yang disukainya itu merasa senang, dia pun mengikuti keinginan Yun Di. Dan sebagai hasil dari keputusan itu, seluruh pendapatan konsorsium puncak ungu meningkat 3% dalam sebulan. sementara 3 proyek yang akhirnya dilepaskannya semuanya mengalami kerugian, di mana salah satu dari proyek itu bahkan langsung bangkrut. Kalau sesuai dengan idenya sebelumnya, jangankan keuntungan 1%, yang ada dia malah akan mengalami kerugian. Yun Di yang berprofesi sebagai penyanyi bar ini sepertinya tahu lebih banyak mengenai bisnis dibandingkan dirinya sendiri. Apakah Yun Di benar-benar bisa? Apakah Yun Di benar-benar hanya seorang penyanyi bar biasa? Karena Jiang Zirou merasai sedikit tidak yakin, dia pun mengirim seseorang untuk diam-diam memeriksa identitas Yun Di. Namun informasi yang dia dapatkan persis sama dengan yang dikatakan Yun Di kepadanya. Hal ini membuat Jiang Zirou semakin bingung. Dengan kemampuan keluarga Jiang, informasi yang ditemukan oleh informannya seharusnya tidak salah. Tapi bagaimana mungkin, seorang pria yang lahir dari keluarga biasa bisa memiliki visi bisnis seperti itu? Saat ini terdengar suara ketukan di pintu. Suara ketukan itu menyadarkan Jiang Zirou dari lamunannya. Jiang Zirou membuka mulutnya. Masuk. Pintu didorong terbuka dan sosok asistennya yaitu Jiang Kinfang muncul di depan mata. Jiang Kinfang adalah orang yang berprestasi tinggi yang dia dapatkan dari Universitas Harvard, institusi paling bergensi di Federasi Amerika Utara. Jiang Kinfang bukan hanya berpengetahuan luas, namun kecerdasan emosinya juga sangat tinggi. Bahkan penampilannya pun terlihat kelas satu dan luar biasa. Tapi, sebelum Jiang Zirou ataupun Jiang Kinfang bisa membuka mulut mereka untuk berbicara, sebuah suara malas datang dari belakang Jiang Kinfang. Baiklah, kau bisa pergi sekarang juga. Aku akan... Aku sedang ada urusan pribadi untuk mengobrol dengan bosmu. Dan segera setelah itu, mereka melihat seorang pria yang lumayan tampan melenggang masuk. Jiang Zirou yang selalu memperlakukan orang dengan acuh tak acuh, segera melambaikan tangannya ke arah Jiang Kinfang dan berkata, Keluarlah. Jiang Kinfang langsung pergi dan menutup pintu. Dengan IQ-nya yang mencapai angka 149, dia benar-benar tidak bisa memahami kenapa dengan identitas dan kemampuannya, Jiang Zirou mau mentolerir pemuda berkulit putih ini untuk bertindak semaunya sendiri. Melihat pemuda itu berjalan dengan sikap acuh tak acuh, Jiang Zirou mendengus dingin. Ada apa? Apakah ada gadis yang sedang kau incar? Kau ingin aku menciptakan sebuah kesempatan untukmu? Pria itu berkata sambil tertawa, Tidak perlu, tidak perlu. Gadis-gadis dengan pemerah pipi dan bedak murahan mana yang bisa dibandingkan denganmu. Pria itu adalah Yun Di, yang pada awalnya hanyalah seorang penyanyi di bar. Dia hanya menyanyikan tiga lagu sehari, tetapi bisa membuat bisnis bar itu meroket. Setelah berhubungan dengan Jiang Zirou, dia tidak pernah lagi pergi ke bar, karena dia selalu datang menemui Jiang Zirou. Yun Di berjalan mendekat, dan dia melihat ke layar komputer dengan wajah serius. Di layar komputer itu ada informasi tentang farmasi Kin yang menjadi fokus Jiang Zirou sebelumnya. Yun Di dengan cepat bertanya, Hei, apa kau berencana untuk menganggap farmasi Kin ini sebagai sainganmu? Jiang Zirou menetap Yun Di dan kemudian berkata, Yah, mereka tumbuh terlalu cepat, dan mereka terlalu dekat dengan keluarga Wang. Kalau mereka tidak dihentikan, aku khawatir mereka akan tumbuh sebagai harimau buas. Sambil mengeluarkan senyum jahatnya, Yun Di berkata, Bahkan kalaupun farmasi Kin membesarkan Kin Lanyue sebagai harimau betina sepertimu, apa yang harus kau takutkan? Bab 497 Jiang Zirou hanya menyipitkan matanya memandang Yun Di dan mengeluarkan tawa ringan. Hahaha, apakah kau berencana menggunakan pesonamu untuk mendekatinya, lalu kemudian menghancurkannya? Yun Di merapihkan rambutnya sambil tertawa. Hahaha, ku rasa kita bisa mencobanya. Jiang Zirou langsung memiliki pertarungan lain dengan hatinya. Dia benar-benar merasa agak sulit untuk memahami bagaimana pria ini yang jelas-jelas lahir dari keluarga biasa bisa memiliki dasar yang kuat. Di depan dirinya sendiri, Yun Di tidak pernah menunjukkan sedikitpun rasa rendah diri. Padahal sudah jelas identitasnya sendiri jauh di atas Yun Di. Dan dia juga tidak tahu kenapa ketika dia bersama Yun Di, dia malah merasa rendah diri. Melihat Jiang Zirou yang agak tidak fokus, Yun Di tiba-tiba menyingkirkan senyumnya dan berkata, Sepertinya, saudara laki-lakimu yang sampah itu juga punya ide bagus tentang Kin Lanyue. Jiang Zirou mencibir, Kau baru saja menyebutnya sampah, jadi apa gunanya dia memiliki ide? Mungkinkah seorang wanita seperti Kin Lanyue mau melihatnya? Jangan terkecoh dengan fakta kalau dia terlihat sangat dekat dengan Jiang Zirou. Karena sebenarnya, jauh dilubuk hatinya, dia membenci saudaranya yang tidak berguna itu. Sekali lagi Yun Di menatap Jiang Zirou sambil menyeringai licik. Benar, tidak semua orang bisa menjadi seperti aku, berwajah tampan dan disukai oleh semua orang. Jadi bagaimana? Bukankah akan lebih baik kalau aku yang maju? Jiang Zirou sekali lagi memutar matanya dengan liar. Sepertinya orang ini benar-benar tidak mau menyerah. Mungkinkah dia benar-benar berencana untuk menjatuhkan Kin Lanyue yang juga dikenal sebagai Dewi Sedingin Es? Jiang Zirou tidak ingin melanjutkan topik ini. Jadi dia mengeluarkan dokumen lain dari komputernya yang merupakan rahasia mutlak bagi keluarga Jiang dan berkata, Kalau kau bisa mendapatkannya, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Tetapi sebelum itu, coba kau lihat dulu yang ini. Itu adalah dokumen yang bahkan saudara laki-laki Jiang Zirou sendiri, yaitu Jiang Ziyu, tidak memenuhi syarat untuk mengaksesnya. Tapi Jiang Zirou tanpa ragu menunjukkannya kepada Yun Di. Jiang Zirou sendiri merasa sedikit bingung kenapa dia sangat mempercayai Yun Di, padahal dia jelas-jelas merasa gelisah. Mungkinkah dia benar-benar sudah tergila-gila dengan pria yang ada di sampingnya ini? Yun Di tidak peduli dengan perubahan raut wajah Jiang Zirou. Dia hanya melihat samar-samar ke layar komputer dan dengan cepat membaca sekilas dokumen itu. Setelah membaca informasi di dalamnya, Yun Di tertawa kecil. Kekuatan keluarga Jiangmu memang tidak kecil. Bahkan informasi seperti itu bisa kalian dapat. Jiang Zirou tidak peduli dengan sanjungan Yun Di. Dia langsung bertanya seperti seorang siswa yang meminta nasihat kepada gurunya. Bagaimana menurutmu? Kalau proyek ini bisa dimenangkan dalam waktu 20 tahun, aset keluarga Jiang setidaknya akan berlipat ganda. Hanya saja, investasi awalnya sangat besar. Jadi aku khawatir kalau perputaran dananya tidak akan bisa stabil. Yun Di sama sekali tidak menjawab pertanyaan Jiang Zirou. Dia justru bertanya balik. Apakah kau yakin keluarga Jiang bisa memenangkan proyek ini? Kening Jiang Zirou sedikit mengernyit. Fakta bahwa keluarga Jiang bisa mendapatkan informasi ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan. Dan proyek ini adalah sebuah investasi besar di seluruh kota Sudu. Hanya empat keluarga besar yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih proyek ini. Bahkan kalaupun beberapa keluarga besar lainnya juga telah memperoleh informasi mengenai proyek ini, tapi likuiditas mereka tidak sebanyak keluarga Jiang. Kalau keluarga Jiang saja masih merasakan kebimbangan, dia sama sekali tidak berpikir kalau tiga keluarga besar lainnya akan berani mengambil alih proyek ini dengan gegabah. Jadi, selama keluarga Jiang bersedia, mungkinkah akan ada variabel lainnya? Melihat kening Jiang Zirou yang berkerut, Yundi mencibir dan tidak menjelaskan apa-apa. Dia hanya memegang mouse dan mengklik file ini ke samping. Lalu sekali lagi, dia memperlihatkan informasi tentang farmasi kin. Kelopak mata Jiang Zirou terangkat. Apakah kau ingin mengatakan kalau mereka akan bersaing dengan kami untuk proyek ini? Jiang Zirou merasa bingung. Meskipun farmasi kin memang sangat besar dan nilai pasarnya hampir sama dengan konsorsium puncak ungu, tapi proyek ini bukanlah proyek biasa. Ini adalah investasi ratusan miliar dolar dan tidak ada cara untuk mendapatkannya tanpa likuiditas dalam jumlah besar. Bahkan dengan kekuatannya saja, keluarga Jiang masih harus memobilisasi likuiditas dari tiga konsorsium lainnya untuk bisa mengambil proyek ini dan tidak boleh ada satu kesalahan pun yang terjadi dalam prosesnya. Karena kalau tidak, maka jangankan keuntungan yang ada adalah seluruh keluarga Jiang dapat terjerumus ke dalam titik tanpa harapan. Jiang Zirou saja masih merasa ragu-ragu. Bagaimana mungkin farmasi kin dengan aset yang hanya sepertiga dari total aset keluarga Jiang bisa berani mendapatkannya? Yun Di tersenyum dan berkata, Nona Jiangku, apakah kau lupa kalau Dewi Kecantikan Kin Lanyue sangat dekat dengan Wang Kianyu dari keluarga Wang? Mereka berdua telah bekerja sama dalam banyak proyek. Apa susahnya kalau mereka ingin mengambil proyek ini bersama-sama? Jiang Zirou mengerutkan keningnya. Farmasi Kin bisa dengan lancar memasuki pasar sudu. Semua itu memang berkat bantuan keluarga Wang. Tanpa bantuan keluarga Wang sebagai pengusaha lokal, tidak akan mungkin farmasi Wang bisa mendapatkan pijakan yang kuat dalam waktu sesingkat itu. Dan dengan hubungan Kin Lanyue dan Wang Kianyu, memang sangat mungkin bagi mereka untuk mengambil proyek ini bersama-sama. Kalau Kin Lanyue benar-benar membiarkan keluarga Wang mengambil proyek ini dan mereka melakukannya dengan sukses, Jiang Zirou khawatir dalam beberapa tahun kemudian, keluarga Wang akan menggantikan keluarga Jiang dan sekali lagi akan menjadi keluarga besar utama di sudu. Bahkan Kin Lanyue mungkin akan mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya mengakar di sudu dan menjadikan keluarga Kin sebagai keluarga terbesar kelima di sudu. Ini jelas bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh Jiang Zirou. Awalnya Jiang Zirou masih menimbang resikonya, tetapi sekarang dia sudah tidak peduli lagi dan berkata, tidak, apapun yang terjadi, proyek ini harus diambil oleh keluarga Jiang. Kalau proyek ini tidak dimenangkan oleh keluarga Jiang, maka keluarga Jiang benar-benar akan tersisih dari beberapa keluarga besar lainnya dan keluarga yang memenangkan proyek ini akan bisa melampaui keluarga Jiang dan menjadi keluarga kaya nomor satu di kota sudu. Melihat Jiang Zirou akhirnya memahami inti masalahnya, Yun Di pun tersenyum lembut dan berkata, Benar sekali, pertama-tama kau harus mengambil lebih dulu proyeknya, baru kemudian pikirkan masalah dananya. Selama kau bisa mengambilnya, tidak akan mungkin tidak ada yang mau berinvestasi di dalamnya. Jiang Zirou mengangguk yakin, Baiklah. Melihat Jiang Zirou mengangguk yakin, Yun Di pun tersenyum tipis dan berkata, Dengar, aku telah memberikan bantuan besar untukmu. Tidakkah kau ingin memperlakukanku dengan baik? Bab 498 Dalam penerbangan dari kota Artik ke Rongdu, Leon duduk dengan tenang di kursinya. Matanya memandang keluar jendela ke arah banyak awan putih. Namun, dia sama sekali tidak sedang mengagumi berbagai awan putih itu. Dia sedang memikirkan kejadian yang diceritakan oleh Yurin kepadanya tadi malam. Pil yang dia dan tim Huya keluarkan dari makam kuno, telah diuraikan sepenuhnya oleh Profesor Su. Dan itu memang agen yang bisa meningkatkan gen tubuh manusia. Kalau ditambah dengan penelitian Profesor Su sebelumnya, bisa dikatakan kalau negara Tiongkok telah menjadi yang terdeban di dunia dalam hal penelitian di bidang ini. Ini adalah hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kekayaan nasional masa depan negara Tiongkok. Selanjutnya, penelitian itu akan secara resmi masuk ke babak produksi. Jenis produk yang terkait dengan kekayaan nasional masa depan negara ini secara alami berskala sangat besar, dan investasi utama negara untuk beberapa dekade mendatang memang ada pada bagian ini, sehingga akan dibangun basis produksi di seluruh negeri. Hanya saja, investasi dasar untuk hal semacam ini memang sangat mengerikan, terutama pada tahap awal. Dengan sumber daya keuangan pemerintah akan sangat sulit bagi pemerintah untuk menanggung dananya sepenuhnya. Pada akhirnya, pemerintah akan memberikan penawaran kepada perusahaan swasta untuk memproduksi bersama-sama agen genetik ini. Tentu saja, basis inti sebenarnya akan dikendalikan oleh pemerintah, tetapi, beberapa produksi hilir akan diserahkan kepada perusahaan swasta. Untuk Provinsi Suhu Barat, basis produksi hilir akan dibangun di Sudu, Yurin, Stephen King, Kin Lanyue, dan lainnya setelah berdiskusi. Semuanya merasa kalau ini adalah proyek yang sangat menguntungkan. Selama mereka bisa mengambil proyek ini, mereka tidak hanya akan bisa mempertahankan hubungan yang baik dengan militer, tetapi mereka juga bisa menduduki posisi dominan dalam beberapa dekade mendatang. Hanya saja, modal awal yang mengambil proyek ini sangat menakutkan. Setidaknya, diperlukan dana sebesar ratusan miliar. Bahkan dengan aset yang dimiliki Leon dan yang lainnya saat ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan likuiditas sebanyak itu dalam waktu singkat. Saat ini semua orang menunggu Leon untuk kembali dan membuat keputusan akhir. Seandainya Leon tidak melakukan perjalanan ke kota Arktik kali ini, dia mungkin akan kesulitan membuat keputusan besar seperti itu. Tetapi kali ini, dia telah mendapatkan banyak hal. Jadi, dia tidak memiliki terlalu banyak tekanan. Keluarga Lawrence, setidaknya adalah keluarga kuat kelas satu di kota Arktik. Kali ini, aliansi naga langit dan perkumpulan Aurora telah membagi properti keluarga Lawrence menjadi dua. Dan keuntungan yang diperoleh Leon dari ini sudah sangat besar. Kalau dia sendiri ingin menyedot jumlahnya sejumlah dana dari sini, dia yakin tidak ada seorangpun di aliansi naga langit yang berani menentangnya. Di tengah lamunannya, tiba-tiba terdengar sebuah suara di telinganya diikuti oleh suara cemberut seorang wanita yang akhirnya menarik Leon dari lamunannya. Leon menoleh dan dia melihat seorang pramugari dengan postur tubuh yang cukup luar biasa sedang menatap balik ke arah seorang pria gemuk di kursi seberang dengan wajah tidak senang. Sementara pria gemuk itu menatap pramugari itu dengan senyum licik. Hei cantik, bagaimana kalau kau duduk di sini dan menemani aku sebentar? Leon mengangkat alisnya. Gordon, Abu, dan Tang Yan Mai sudah lebih dulu kembali ke Tiongkok. Penerbangan ini adalah penerbangan kelas bisnis yang dipesan untuknya oleh Tang Long dan hanya ada total empat kursi di kabin ini. Dua kursi di depan dan belakang dan satu kursi di kiri dan kanan dan ada banyak ruang kosong yang sangat luas. Orang yang bisa duduk di kabin semacam ini pasti memiliki latar belakang keluarga yang baik. Pria gemuk yang duduk di sisi kanannya berpakaian lengkap dengan merek terkenal dan mengenakan Rolex seharga jutaan di tangannya. Sejak awal pria gemuk itu naik ke pesawat. Dia terus menatap pramugari yang lewat. Leon tidak mempedulikannya. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa pria gemuk ini akan memanfaatkan pramugari tadi. Ini terlalu berlebihan, bukan? Pramugari itu bernama Yang Fei-Fei. Tingginya sekitar 1,75 meter dan terlihat lebih cantik daripada artis-artis pada umumnya. Untuk bisa menjadi pramugari kelas bisnis yang mewah, penampilannya yang luar biasa, memang sangat membantu. Tapi pada akhirnya, ini juga menjadi masalah terbesarnya. Mungkin, pramugari lain akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pria kaya. Tetapi, Yang Fei-Fei tidak pernah memiliki niat seperti itu. Setiap kali dia menderita karena pelecehan dari para penumpang kaya, hatinya sangat terluka dan dia bahkan ingin berhenti dari pekerjaan bergaji tinggi ini. Tetapi, setiap kali dia memikirkan ayahnya yang sakit, memikirkan pacarnya yang masih belajar untuk ujian, dan membutuhkan dukungan keuangannya darinya. Dia pun akhirnya harus menahan keluhannya. Dia hanya bisa membayangkan kalau beberapa tahun penyakit sang ayah akan sembuh total. Sehingga dia sudah tidak perlu lagi mengeluarkan uang dalam jumlah besar setiap bulan untuk berobat dan pacarnya juga akan lulus. Pada saat itu, dia sudah bertekad untuk keluar dari pekerjaan ini dan menekuni pekerjaan lainnya. Entah itu mengajar anak-anak atau melakukan bisnis kecil-kecilan, itu pasti akan jauh lebih baik daripada pekerjaannya sekarang. Mendengar undangan vulgar dari pria gemuk itu, hati yang Fei-Fei merasa sangat sedih dan ketakutan. Tetapi dia harus memaksakan segumpal senyum di wajahnya dan berkata, Maafkan aku Tuan Zhang, tapi masih ada pekerjaan lain yang harus kulakukan. Pria gemuk itu menyipitkan matanya ke arah Yang Fei-Fei dan mendengus dingin. Pekerjaan lain? Bukankah tugasmu adalah melayani kami? Sekarang suasana hatiku sedang tidak baik. Tidak bisakah aku menyuruhmu duduk di sini dan mengobrol denganku? Yang Fei-Fei masih memaksakan senyumnya ketika berbicara. Maaf, Tuan Zhang, kami tidak memiliki layanan seperti itu. Yang Fei-Fei hampir menangis. Dia adalah seorang pramugari, bukan wanita yang bertugas untuk menemani pria mengobrol. Pria gemuk itu memandang Yang Fei-Fei dengan cibiran di wajahnya. Dalam persepsinya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikannya dengan uang. Jadi dia pun berkata, Tidak ada layanan seperti itu. Oh, sepertinya kau sedang berpura-pura polos. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Selama kau duduk dengan patuh, aku bisa memberimu seratus ribu dolar. Ketika pria gemuk itu terbang ke Amerika Utara sebelumnya, dia juga menjumpai seorang pramugari pirang yang terlihat berwibawa dan pendiam. Namun ketika dia menawarkan puluhan ribu dolar, pramugari pirang itu langsung bersedia untuk menemaninya. Jadi dia juga sangat yakin kalau Yang Fei-Fei juga akan melakukan hal yang sama. Meskipun Yang Fei-Fei ini bukan gadis pirang, selama Yang Fei-Fei mau menemaninya bersenang-senang, maka jangankan seratus ribu, bahkan kalaupun harus mengeluarkan uang dua ratus ribu, dia tidak akan keberatan sama sekali. Dengan harta yang dimilikinya, apa artinya uang sejumlah itu? Bagi beberapa wanita lain, kalau mereka mendengar imbalan sebesar itu, mereka pasti akan mencoba mendekati pihak lain dengan segala cara. Tetapi Yang Fei-Fei merasa kalau ini adalah penghinaan baginya. Dia adalah seorang pramugari, dan dia mendapatkan uang dengan kemampuannya sendiri. Dia bukan tipe wanita yang melakukan hal tercemar hanya demi mendapatkan uang. jadi dia pun kembali berkata, Aku benar-benar minta maaf, Tuan Zhang. Kami benar-benar tidak memiliki layanan seperti itu, dan saat ini aku harus melayani tamu yang lain. Zhang Yisan berkata, melayani tamu lain. Oh, hanya ada empat orang di kabin ini. Dua orang di belakang adalah pengawalku. Mereka tidak membutuhkan pelayananmu. Kemudian, Zhang Yisan melirik dengan pandangan menghina ke arah Leon dan berkata, Maksudmu, tamunya adalah pria itu? Apakah menurutmu dia akan memberimu seratus ribu dolar? Atau jangan-jangan, kau menyukai pria tampan dan menganggapku jelek? Pada saat berbicara, suara Zhang Yisan menjadi dingin. Begitu mendengar kata-kata pamungkas Zhang Yisan, hati yang Fei-Fei langsung ketakutan dan keringat dingin keluar dari dahinya. Kepala kru sudah menjelaskan sebelumnya mengenai apa identitas Zhang Yisan. Bahkan kalaupun kepala kru tidak menjelaskannya, dia sudah mengerti bahwa seseorang yang mampu membawa dua pengawal bersamanya untuk duduk di kabin kelas bisnis yang mewah, sama sekali bukan sesuatu yang dia seorang pramugari kecil dapat provokasi. Ketika Yang Fei-Fei sedang mencari cara untuk meredakan kemarahan Zhang Yisan, sambil tetap bisa menjaga dirinya sendiri, Leon yang telah diejek oleh Zhang Yisan tentang kemampuan membayarnya sudah angkat bicara. Sepertinya, kau cukup sadar diri dan bahkan tahu kalau kau itu jelek. Bab 499 yang Fei-Fei membeku. Sepertinya dia tidak mengharapkan Leon akan membuka mulutnya untuk berbicara saat ini. Namun begitu dia memikirkan identitas Tuan Zhang di depannya, matanya kembali dipenuhi dengan kekhawatiran terhadap Leon. Bagi seorang pemuda yang bisa duduk di kabin kelas bisnis yang mewah, latar belakang keluarga pemuda ini pasti tidak sederhana. Tetapi tidak peduli seberapa kaya keluarganya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Zhang yang ada di depannya ini. Kepala kru tadi mengatakan kalau Zhang Yisan adalah ketua Xi-San Energy Group di Provinsi Shisu. Sebagai penduduk asli Shisu, dia jelas memahami status Xi-San Energy Group di Provinsi Shisu. Itu adalah konsorsium terbesar di bagian utara Su. Banyak tambang di seluruh bagian utara Su. Hampir semuanya berada di bawah Grup Shisan. Bahkan meskipun kebangkitan industri baru selama bertahun-tahun ini telah membuat industri energi sangat terpengaruh, tetapi kekuatan keuangan Grup Shisan masih bisa masuk dalam 10 besar di Provinsi Shisu. Pemilik konsorsium besar dengan nilai pasar sebesar ratusan miliar itu jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi begitu saja oleh orang biasa. Selain itu, dia juga pernah mendengar bahwa di balik bos tambang batubara ini, ada beberapa kekuatan bawah tanah yang bisa diandalkan. kalau kalau ada orang yang benar-benar membuat kesal Zhang Yisan, itu akan menjadi sebuah masalah besar. Yang Fei-Fei tahu kalau Leon membela dirinya dan dia merasa bersyukur di dalam hatinya, tetapi dia juga mengerti kalau membuat marah Tuan Zhang hanya akan memberinya masalah tanpa akhir. Jadi dengan cepat dia berkata, Tuan Zhang, pemuda ini pasti Tuan sangat tampan dan gagah. Aku tidak tahu ada berapa banyak wanita yang menyukaimu. Kuharap Tuan Zhang bisa bermurah hati dan jangan repot-repot untuk berurusan dengan pemuda ini. Pada saat ini, dia bahkan telah membuat persiapan di dalam hatinya bahwa selama Tuan Zhang mau melepaskan masalah ini, dia akan baik-baik saja. Bahkan kalaupun dia harus dimanfaatkan oleh Zhang Yisan, dia tidak akan keberatan. Dia sama sekali tidak ingin membuat keluarga pemuda yang baik hati ini menjadi hancur karena masalah sekecil itu. Namun, Zhang Yisan yang tadinya masih penuh minat dengan Yang Fei-Fei langsung mengangkat tangannya dan menampar wajah Yang Fei-Fei sambil berkata, Minggir kau! Tamparan itu membuat Yang Fei-Fei terjatuh ke lantai. Melihat bos mereka berdiri, dua pengawal di belakang Zhang Yisan juga berdiri. Zhang Yisan sangat marah. Sejak kecil dia memang tidak tampan dan karena alasan ini dia telah diejek oleh orang-orang di keluarga. Tapi kemampuan bisnisnya sangat luar biasa. Semua bisnis yang diserahkan kepadanya oleh keluarganya dilakukannya dengan baik. Dan pada akhirnya, di usianya yang ke-30 tahun, keluarga telah memberikan harapan yang tinggi kepadanya menjadi ketua grup Yisan. Diharapkan dengan kemampuannya itu, grup Yisan akan melambung tinggi. Kurang dari setahun setelah dia mengambil alih grup Yisan, kinerja seluruh konsorsium bukan hanya tidak terus menurun, tetapi juga mengalami peningkatan. inilah yang membuat statusnya di keluarga semakin tinggi. Kemudian, tidak ada seorangpun di seluruh keluarga yang berani mengatakan kalau dia jelek. Hal ini juga menjadi hal yang tabu baginya. Tapi siapa yang menyangka kalau saat ini ada seorang pemuda berpikiran sempit yang berani mengejek keburukannya. Sang Yisan tidak bisa menahan kemarahannya. Dia berkata dengan kasar kepada Leon, kau ingin membela pramugari itu bukan? Kau ingin menjadi pahlawan? Oke, aku akan memberitahumu. Kalau kau ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan pramugari itu, kau harus membayar harganya. Yang Fei-Fei langsung merasa panik. Bahkan kepala kru yang mendengar keributan ini juga buru-buru datang menghampiri. Ketika dia melihat wajah marah Sang Yisan, kepala kru tidak peduli untuk membantu bawahannya lebih dulu. Dia buru-buru berlari ke depan Sang Yisan dan bertanya dengan sikap hormat. Tuan Zhang, apa yang terjadi? Sang Yisan tidak menoleh sedikitpun dan dengan dingin mendengus. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Kepala kru itu sangat ketakutan sehingga dia gemetar. Tanpa berani berkata apa-apa lagi dia buru-buru mundur ke samping dan membantu Yang Fei-Fei untuk berdiri sambil bertanya dengan suara rendah mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Yang Fei-Fei dengan cepat mengatakan apa yang terjadi. Wajah kepala kru menunjukkan kepahitan. Secara alami dia merasa lega mendengar kalau Leon sedang mencoba membela Yang Fei-Fei. Tetapi masalahnya adalah apakah Sang Yisan orang biasa? Kalau Leon mempermalukannya seperti ini maka itu hanya akan memperburuk keadaan. Leon juga berdiri dari kursinya saat ini. Dia melirik Yang Fei-Fei yang berlindang air mata dan dengan bekas lima sidik jari di wajahnya. Alisnya berkerut erat. Dia tidak memiliki hubungan yang apapun dengan Yang Fei-Fei-nya yang hanya seorang pramugari biasa. Profesi seperti pramugari kadangkala memang menghadapi pelecehan seperti itu di pesawat terbang. Namun Leon merasa hatinya tidak tenang kalau dia hanya diam berpangku tangan padahal dia memiliki kemampuan untuk menghentikan hal seperti itu. Awalnya dia hanya ingin mengalihkan perhatian pria gemuk itu dan meringankan si pramugari. Tapi yang tidak dia duga adalah pramugari itu justru berbalik dan memohon pada pria gemuk itu karena mengkhawatirkannya. Hal ini membuatnya lebih menghormati pramugari ini. Dalam masyarakat yang materialistis ini, tidak banyak gadis seperti ini yang jelas-jelas memiliki penampilan yang cantik dan dapat mengambil jalan pintas. tetapi memilih untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan. Pada saat ini, Leon telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi dia akan melindungi wanita muda yang cantik dan baik hati ini. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa pria gemuk ini akan langsung menampar pramugari itu. Leon benar-benar merasa marah. Menjadi seorang pria besar memang bisa membuatmu menjadi sombong. Tapi apakah pria besar harus memukul seorang wanita? Melihat Leon menatap dirinya sendiri dengan dingin, Zhang Yisan yang gemuk langsung mencibir. Kenapa? Kau mulai mengasihani dia? Kau ingin membelanya? Nak, bukannya aku meremehkanmu. Tapi kalau kau berani menyentuhku, ku jamin kau tidak akan bisa turun dari pesawat. Zhang Yisan yakin bahwa selama Leon masih memiliki otak, Leon pasti akan mengerti kalau dia bukanlah orang biasa. Dan selama Leon tahu itu, Leon pasti akan tahu diri untuk mundur dan mengakui kesalahannya. Pada saat itu, dia akan memberi Leon pelajaran yang keras supaya Leon bisa belajar. Dengan status dan posisinya saat ini, Zhang Yisan memang layak mengajari seorang anak kecil yang kaya raya sebuah pelajaran penting di pesawat terbang. Namun yang tidak disangka Zhang Yisan adalah bahwa ternyata Leon sama sekali tidak terintimidasi oleh auranya dan sebaliknya Leon malah mendengus dingin. Benarkah itu? Dan sebelum Zhang Yisan bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Leon, sebuah tinju telah menabraknya secara langsung dan menghantam hidungnya. Tinju itu langsung membuatnya terbang mundur, dan seluruh pangkal hidungnya langsung hancur. Jeritan menyedihkan keluar dari mulut Zhang Yisan. Kepala kru bingung. Yang Fei-Fei juga bingung. Bahkan, kedua pengawal Zhang Yisan pun bingung. Beraninya seorang pemuda melakukan ini. Tidak bisakah dia melihat kalau Zhang Yisan bukanlah eksistensi yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Bab 500 Zhang Yisan merasa kesakitan karena pukulan Leon. Seluruh tubuhnya jatuh di depan kursinya sendiri. Salah satu tangannya menutupi hidungnya yang berdarah dan seluruh tubuhnya linglung. Dia tidak menyangka kalau Leon benar-benar berani menyerangnya dan memukulnya dengan sangat keras sampai-sampai hidungnya patah. Bahkan kalaupun Leon tidak mengetahui identitasnya, tapi ada dua orang pengawal yang berdiri di sisinya. Apakah mata pemuda ini sudah buta? Zhang Yisan yang marah tidak peduli bahwa tempat ini adalah di pesawat. Dia langsung mendesis ke arah dua pengawalnya yang masih tercengang. Cepat ruang kabin kelas bisnis yang mewah ini sedikit lebih luas daripada kabin lainnya, namun tetap saja tidak mungkin untuk menampung dua orang yang ingin menerkam Leon pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, salah satu pengawal melangkah maju dan langsung menghantamkan tinjunya ke arah Leon. Dia dulunya adalah seorang pensiunan tentara. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan pasukan khusus itu, tetapi di bidang ketentaraan biasa, dia juga yang terbaik. Justru karena kinerjanya yang sangat baik di ketentaraan, maka setelah keluar dari tentara, dia pun menjadi pengawal Zhang Yisan. Biasanya dia seorang diri bisa menghadapi tiga hingga lima orang. Meskipun dia sedikit terkejut melihat Leon benar-benar telah meninju bosnya, dia tetap percaya bahwa dia sendiri sudah cukup untuk menaklukkan Leon. Tetapi dengan segera, dia langsung terkejut dan tidak bisa berkata-kata karena pukulan yang dia lepaskan bisa dengan mudah ditangkap oleh Leon. Ketika dia ingin melepaskan diri, dia merasa seolah-olah tinjunya dijepit dalam sebuah besi, dan dalam sekejap, tinju Leon sudah melesat ke arahnya seperti kilat. dia ingin menangkisnya, tetapi saat tangannya terangkat, dia merasakan rasa sakit yang tajam di perut bagian bawahnya. Rasanya seakan-akan, ada seseorang yang memegang sebatang besi, dan dengan kejam menikamnya di bagian bawah perutnya. Bahkan dengan ketangguhannya, pada saat ini rasa sakitnya begitu hebat, sehingga dia langsung terguling. keringat dingin bercucuran di dahinya. Adegan ini sekali lagi membuat takut beberapa orang, terutama Yang Fei-Fei. Satu detik yang lalu dia masih khawatir apakah Leon akan terluka oleh para pengawal ini. Tetapi pada detik berikutnya, salah satu pengawal yang sangat kuat di matanya sudah berguling di lantai. Apakah pemuda ini seorang ahli seni beladiri? Pengawal yang lainnya juga terkejut. Dia tahu lebih baik daripada siapapun mengenai kekuatan rekannya itu. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan kalau rekannya itu akan dijatuhkan oleh pihak lain hanya dengan satu gerakan. Ini adalah sesuatu yang sulit untuk diterimanya. Pengawal yang tersisa itu pun dengan ganas melangkah keluar dan langsung meledakkan tinjunya ke arah Leon. dia tidak peduli apakah tindakannya itu akan menyebabkan turbulensi di pesawat atau tidak. Bosnya dan rekannya sudah terluka. Kalau dia tidak melakukan tindakan apapun, apa yang akan dipikirkan oleh bosnya? Meskipun pengawal itu menggunakan kekuatan penuhnya, namun tangannya masih bisa digenggam oleh Leon. Lalu Leon menghantamkan tinjunya ke bagian kecil punggung pengawal itu. hanya dalam waktu singkat, pengawal itu sudah meringkuk kesakitan di koridor kabin bersama dengan rekannya. Pertarungan terjadi dengan cepat dan berakhir dengan lebih cepat lagi. Melihat Leon yang melenggang santai seolah-olah tidak ada yang terjadi, yang Fei-Fei dan kepala kru hanya bisa tercengang. Zhang Yisan juga memandang Leon dengan wajah terkejut. dia juga tidak menyangka kalau kedua pengawalnya begitu tidak kompeten sehingga mereka langsung dijatuhkan bahkan sebelum mereka bisa menyentuh tubuh Leon. Tiba-tiba dia merasa selama ini dia hanya membuang-buang uang untuk membayar gaji para pengawalnya. Hanya dengan melihat ekspresi kesakitan dari kedua pria itu, Zhang Yisan tahu bahwa dia telah salah menilai orang kali ini dan tidak akan mungkin baginya untuk melarikan diri karena pesawat sedang berada di ketinggian. Dengan santai Leon bertepuk tangan dan berkata kepada Zhang Yisan orang orang jelek ini hanya sedikit pelajaran bagimu karena sudah membuat kesalahan. Lain kali, kalau aku melihatmu mengganggu wanita lagi, aku jamin kau tidak akan bisa menyentuh seorang wanita selama sisa hidupmu. Setelah mengatakan itu, Leon pun duduk di kursinya dengan santai, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kelopak mata Zhang Yisan melonjak tajam. sejak dia duduk di kursi ketua grup Sisan, kapan dia pernah diancam seperti ini? Namun, ketika dia melihat, kedua pengawalnya belum bisa bangun sampai sekarang. Dia bahkan tidak berani mengucapkan satu kata kasar pun kepada Leon. Namun, di dalam hatinya, dia berjanji untuk membuat perhitungan dengan Leon ketika turun dari pesawat nanti. Dengan adanya Leon di kabin ini, tentu saja Zhang Yisan tidak mau terus tinggal di sini. Dengan bantuan kepala kru, dia pergi ke kabin berikutnya untuk menghentikan pendarahan di hidungnya. Kedua pengawalnya juga mengikuti dari belakang. Di dalam kabin kelas bisnis yang luas ini, hanya Leon dan Yang Fei yang tersisa. Yang Fei setengah membungkukan tubuhnya dan berkata ke arah Leon dengan cara yang sangat hormat. Tuan Wood, terima kasih banyak atas bantuanmu. Hanya saja, Tuan Zhang adalah ketua grup Shisan. Kalau kau menyekitinya seperti ini, aku khawatir dia akan membalasmu setelah dia turun dari pesawat. Leon sedikit tertegun. Grup Shisan? Nama ini sepertinya pernah didengarnya di suatu tempat sebelumnya, yang Fei Fei melanjutkan menjelaskan. Benar, itu adalah perusahaan energi terbesar di provinsi Shushu. Banyak tambang di Sudu dimiliki oleh perusahaan ini, dan perusahaan ini sangat kuat di provinsi Shushu. Tuan Wood, ketika pesawat mendarat, kau harus pergi secepatnya. Yang Fei hanya berharap Leon bisa pergi segera setelah pesawat mendarat agar Leon tidak menderita pembalasan dari pihak Zhang Yisan. Sambil tersenyum tipis Leon berkata, Baiklah, aku mengerti. Terima kasih atas nasihatnya. Dengan nada meminta maaf, yang Fei menggelengkan kepalanya. Tidak, akulah yang harus mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena membantuku, kau tidak akan mendapat masalah seperti ini. Leon tersenyum dan berkata, Hmm, masalah? Oh, jangan khawatir. ini sama sekali bukan masalah. Baiklah, kau bisa kembali melanjutkan kesibukanmu. Aku baik-baik saja di sini. Begitu Leon mendengar kata grup Si San, dia merasa sedikit familiar dengan nama itu. Kemudian, ketika Yang Fei-Fei menyebutkan tambang di bagian utara Su, dia langsung teringat di mana dia pernah mendengar nama grup Si San. Seketika itu juga, dia bahkan cenderung tidak memikirkan kemungkinan pembalasan dendam yang akan dilakukan oleh Zhang Yi San. Yang Fei-Fei mengangguk ramah, Baiklah, kalau Tuhan membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memanggilku. Melihat ekspresi dari Yang Fei-Fei yang sudah kembali seperti semula, Leon tiba-tiba menatap Yang Fei-Fei dan berkata sambil bercanda, Wah, sepertinya aku membutuhkan layanan khusus. Yang Fei-Fei membeku sesaat, namun ketika dia melihat senyum main-main Leon, dia segera mengerti arti kata-kata Leon, dan segera berkata dengan wajah yang memerah karena malu. Maaf Tuhan, tapi aku sudah punya pacar. Leon tertawa, Aku hanya bercanda denganmu, aku juga sudah punya pacar. Pergilah dan sibukkan dirimu sendiri. Yang Fei-Fei langsung menghela nafas lega. Dia mengangguk ke arah Leon dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, suasana hatinya telah sedikit rileks. Untuk sesaat, dia merasa sangat bersyukur. Setelah beberapa jam penerbangan, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Internasional Sudu. Yang Fei-Fei sekali lagi berterima kasih kepada Leon dan mengingatkan Leon untuk pergi sebelum terlambat. Tetapi, ketika dia secara tidak sengaja melihat keluar jendela, dia langsung terkejut. Bab 501 dalam bidang penglihatan yang Fei-Fei, dia melihat pesawat tidak melaju ke gedung parkir, tetapi berhenti di bendungan bandara, dan di bawah pesawat, ada puluhan mobil polisi yang diparkir, dan sekelompok polisi khusus yang sedang mengelilingi seluruh pesawat. Untuk situasi seperti ini, biasanya hanya ada satu kemungkinan, yaitu ada tindakan kekerasan di dalam pesawat. Tapi, penerbangan tadi sangat aman, dan tidak ada tindakan kekerasan di dalam pesawat. Tiba-tiba yang Fei-Fei teringat pada Leon yang telah membelanya. Mungkinkah hanya karena Leon telah melukai Zhang Yisan, sehingga polisi khusus telah dikerahkan untuk mengepung tempat ini? Kalau memang benar seperti itu, maka betapa menakutkannya kekuatan yang dimiliki oleh seorang Zhang Yisan. penyiksaan seperti apa yang akan dialami Leon yang telah membelanya. Begitu dia jatuh ke tangan para petugas polisi ini. Apakah Leon akan dihukum karena suatu kejahatan besar? Yang Fei-Fei panik. Tanpa menunggu pintu kabin pesawat terbuka, ia sudah bergegas ke depan Leon dan berbicara dengan sangat cemas kepada Leon. Tuan Wood, ini tidak baik. Ada begitu banyak polisi khusus yang menunggu di bawah. Leon melihat keluar jendela. Ketika dia melihat tim SWAT yang bersenjata lengkap itu, dia samar-samar tertawa. Hahaha, aku sudah melihatnya. Ternyata Zhang Yisan ini benar-benar cakep. Dia bahkan bisa mengatur semua ini dari dalam pesawat. Melihat tatapan acuh-tak acuh Leon yang Fei-Fei menjadi semakin cemas. Satu-satunya insiden kekerasan yang terjadi di pesawat adalah ketika Leon bergerak untuk memberi pelajaran pada Zhang Yisan. Para polisi ini jelas ada di sini karena dia. Jadi kenapa dia tidak merasa cemas sama sekali? Kalaupun Leon memang pandai bertarung, tetapi dalam menghadapi begitu banyak petugas SWAT dengan senjata yang lengkap di tangan mereka. Bisakah Leon bergerak melawan mereka? Tepat pada saat ini, pintu kabin pesawat terbuka dan seorang pria berusia sekitar 27 tahun bergegas masuk dengan beberapa petugas SWAT yang membawa senjata. Mereka mengarah ke kursi Leon di bawah kepemimpinan kepala kru. Pada saat ini, kepala kru menunjuk ke arah Leon dengan satu tangan dan berkata, Kapten Zhang, dialah yang sudah melukai Tuan Zhang di pesawat tadi. Wajah Yang Fei-Fei berubah lagi. Dia tidak menyangka kalau kepala kru yang selalu memperlakukan orang dengan baik akan menjadi harimau yang licik. Kepala kru bahkan berani berkata kalau Leon yang suka menolong itu telah menyerang dan menyakiti orang. Yang Fei ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sudah langsung ditarik oleh kepala kru. beberapa polisi itu sudah mengangkat senjata api di tangan mereka dan mengarahkan senjata mereka itu kepada Leon. Pria yang memimpin kelompok itu bahkan berbicara dengan suara dingin sambil mengarahkan pistol di tangannya kepada Leon. Angkat tangan angkat tangan dan jangan bergerak suasana di tempat kejadian berubah menjadi sangat tegang telapak tangan yang Fei yang gugup berlumuran keringat dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia ditahan oleh kepala kru bukan hanya itu saja kepala kru bahkan membisikkan sesuatu di telinganya wajah yang Fei Fei segera menjadi pucat kepala kru memberitahunya bahwa di dalam penerbangan tadi Zhang Yifeng telah mencapai kesepakatan dengannya selama mereka bekerja sama dengan polisi untuk menangkap orang yang menyakiti Zhang Yisan Zhang Yisan akan melepaskan mereka dari masalah ini tetapi kalau mereka berani mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka katakan maka Leon bukan hanya tidak akan bisa melarikan diri tapi mereka juga akan mendapat masalah besar Yang Fei Fei tidak ingin memberikan kesaksian palsu yang bertentangan dengan hati nuraninya tetapi dia juga mengerti kalau kepala kru melakukan ini untuk melindunginya kalau dia tidak mengikuti kata-kata Zhang Yisan maka bahkan kepala kru pun akan terlibat tetapi kalau dia tidak melakukan apa-apa dan bahkan bekerja sama dengan mereka untuk memutar balikan cerita bagaimana dia akan menghadapi Leon yang telah datang untuk membantunya Leon mengabaikan polisi yang mengarahkan pistolnya ke arah dirinya dan malah mencibir ke arah Zhang Yisan yang berjalan keluar dari kabin belakang hanya 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 membalasku kau bahkan memasang perangkap yang cukup besar melihat Leon ditodong dengan pistol oleh sepupunya sendiri Zhang Yisan tiba-tiba menjadi berani dan mencibir hei sekarang kau merasa takut bukan kau berani memukulku dengan tanganmu sekarang aku akan memberitahumu berapa harga dari ikut campur hidung Zhang Yisan hancur dan saat ini dia hanya diperban dengan sederhana darahnya memang sudah berhenti mengalir tetapi dia merasa kesakitan sepanjang penerbangan sekarang ketika pesawat akhirnya mendarat kalau Leon tidak mendapatkan hukuman dia benar-benar merasa sulit melepaskan kebencian di hatinya ada pun mengenai pengerahan polisi khusus untuk mengepung pesawat dan menahan Leon dia melakukannya demi gengsi dia ingin membuat Leon termasuk para pramugari bisa memahami berapa banyak kekuatan yang dimiliki olehnya tapi Leon malah mencibir dan berkata kau ingin menunjukkan kepadaku berapa harganya apakah mereka berani membunuhku di tempat wajah Zhang Yisan sedikit berubah kapten yang memimpin tim yang bernama Zhang Yiking adalah sepukunya yang sekarang menjabat sebagai wakil kapten tim polisi khusus Departemen Kepolisian Metropolitan Sudu untuk membantu dirinya melepaskan diri dari kemarahannya sepupunya itu bahkan membawa personel untuk mencegat Leon dan menangkapnya secara prosedural tidak ada yang bisa menyalahkan sikap sepupunya itu tetapi untuk membunuh Leon di tempat bahkan meskipun dia memerintahkannya Zhang Yiking pasti tidak akan mau melakukannya Zhang Yiking ulang Zhang Yisan menekan kekesalan di dalam hatinya dan mendengus dingin memang tidak mungkin untuk membunuhmu di tempat tapi karena kau sengaja menyakitiku dan mempengaruhi keselamatan penerbangan jadi tuduhan atas hal itu akan cukup untuk membuatmu mendekam di penjara seumur hidupmu kau tidak akan bisa keluar dari sana ekspresi wajah yang Fei-Fei langsung berubah mendekam di penjara orang yang seharusnya benar-benar masuk penjara adalah pria gemuk ini Leon hanya membantu dirinya lolos dari tindakan pelecehan bagaimana mungkin tindakan heroik itu membuat Leon harus mendekam di penjara mungkinkah dunia ini sudah berubah menjadi tempat dimana orang jahat dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan orang baik hanya bisa menahan amarah mereka awalnya dia mengira kalau Leon pasti akan menyesali apa yang baru saja dia lakukan ketika mendengar berita seperti itu tetapi siapa yang menyangka saat yang Fei-Fei memandang Leon dia menemukan kalau Leon masih memiliki ekspresi wajah yang santai bahkan kepala kru juga agak bingung anak ini bersikap terlalu tenang bukan Leon tidak peduli dengan ekspresi angkuh di wajah Zhang Yisan dia hanya bertanya dengan ringan kau dari keluarga Zhang di Shubei bukan? mendengar Leon bertanya tentang identitasnya Zhang Yisan dengan bangga membusungkan dadanya dan berkata benar sekali tapi sudah terlambat bagimu untuk mengetahui identitasku sekarang setelah itu dia melirik ke arah yang Fei-Fei dan berkata dengan sinis kepadanya sekarang kau tahu apa yang bisa kulakukan anak ini tidak akan mampu lagi bertarung denganku Leon melirik pria yang masih mengarahkan pistol kepadanya dan bertanya kau juga? Zhang Yiking mengerutkan keningnya sejujurnya dia tidak terlalu ingin mengakui hubungannya dengan Zhang Yisan di depan orang luar karena dia tidak ingin orang berpikir apa yang dilakukannya adalah layanan publik palsu hal itu tentu saja akan berdampak tidak baik untuk karirnya hanya saja dia tidak mungkin untuk menyangkalnya pada saat ini jadi dia pun mengangguk dengan perlahan benar Leon berbicara kembali kalau begitu kau kenal Zhang Yifeng bukan? kelopak mata Zhang Yiking langsung membelalak tentu saja dia mengenal Zhang Yifeng Zhang Yifeng adalah bakat paling luar biasa dari generasi muda keluarga Zhang dan statusnya di keluarga Zhang bahkan lebih tinggi daripada Zhang Yifeng lagi pula dia telah dianugerahi pangkat mayor jeneral oleh pihak atasan beberapa saat yang lalu jadi tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Zhang Yifeng adalah pemimpin generasi muda keluarga Zhang bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya mungkinkah anak ini juga mengenal Zhang Yifeng? saat ini Zhang Yifeng yang ada di samping langsung mencibir hei apa menurutmu kau bisa kabur dengan menjual nama Zhang Yifeng? BAB 502 Leon tidak mengatakan apa-apa dia hanya diam-diam melirik Zhang Yisan Zhang Yisan mencibir sekali lagi baiklah jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan kau bisa langsung menelpon Zhang Yifeng dan memanggilnya ke sini kalau dia mau memohon untukmu aku bisa membiarkanmu lolos sejujurnya Zhang Yisan tidak begitu percaya kalau Leon benar-benar mengenal Zhang Yifeng bahkan dia dia saja baru sekali bertemu dengan Zhang Yifeng itu pun ketika dia mengikuti ayahnya kalau hanya untuk masalah sepele yang umum Zhang Yifeng mungkin akan mempertimbangkan wajah ayahnya dan mau memihak kepada Zhang Yisan tetapi barusan Leon justru memukuli dirinya Zhang Yisan tidak berpikir kalau Zhang Yifeng akan bersedia membela Leon Zhang Yifeng adalah pemimpin generasi muda keluarga Zhang di usia 30-an dia sudah dipromosikan menjadi mayor general dan masa depannya tidak terbatas tapi status Zhang Yisan juga tidak buruk saat ini dia adalah ketua grup Xisan yang bertanggung jawab atas pendapatan utama keluarga Zhang dia hampir setara dengan dewa kekayaan keluarga Zhang bahkan dalam hal statusnya saat ini kepentingan keberadaannya bagi keluarga Zhang masih di atas Zhang Yifeng hanya saja Zhang Yifeng telah dipromosikan menjadi mayor general pada usia sekitar 30 tahun dan juga merupakan kapten tim huya dari tim peperangan khusus wilayah militer suh barat potensi besar yang dimilikinya membuat statusnya menjadi lebih tinggi di benak generasi yang lebih tua di keluarga Zhang menurut pengaturan generasi tua keluarga Zhang dengan adanya Zhang Yifeng di dunia politik dan Zhang Yisan di dunia bisnis mereka berdua akan menjadi masa depan keluarga Zhang karena itu Zhang Yisan yakin kalau Zhang Yifeng tidak akan berperang dengan dirinya demi orang luar dia sudah tidak sabar untuk melihat adegan di mana Leon akan mendapat malu namun Leon dengan dingin menatap Zhang Yisan dan berkata apakah kau yakin begitu Zhang Yifeng datang kau mungkin akan mendapat masalah Zhang Yisan tertawa terbahak-bahak lakukan saja aku ingin melihat masalah seperti apa yang bisa aku dapatkan Leon menghala nafas di dalam hatinya dia mengeluarkan ponselnya dan mematikan mode penerbangan lalu langsung menelpon ponsel Zhang Yifeng telepon baru saja tersambung dan suara yang sedikit terkejut datang dari Zhang Yifeng di ujung telepon seolah-olah dia tidak menyangka kalau Leon yang telah meninggalkan negara Tiongkok selama lebih dari sebulan akan menelponnya Instruktur Wood Leon menghala nafas pelan Zhang Yifeng anggota keluarga Zhang mu sedikit mengganggu ku suara Zhang Yifeng yang sedikit terkejut datang dari ujung telepon apa yang terjadi Zhang Yifeng merasa agak bingung bagaimana mungkin ada anggota keluarga Zhang yang bisa bertemu dengan Leon Leon menjawab dengan ketus aku telah diblokir oleh orang-orang keluarga Zhang dan tidak bisa turun dari pesawat bagaimana kalau kau datang kesini mendengar berita seperti itu Zhang Yifeng langsung setuju dalam satu tarikan nafas baiklah instruktur aku akan segera datang kesana setelah menutup telepon dia pun bergegas menuju ke arah bandara Leon menutup telepon dan dengan malas menatap Zhang Yisan dan kapten polisi yang jelas-jelas berasal dari keluarga Zhang lalu kemudian dia berkata baiklah Zhang Yifeng akan segera datang apakah kalian akan menunggu disini atau kalian akan turun dan menunggunya Zhang Yiking mulai merasa sedikit khawatir dari nada bicara Leon tadi dia merasa sepertinya Leon dan Zhang Yifeng tampak akrab wah ini sama sekali bukan masalah yang kecil kalau Zhang Yifeng benar-benar bergegas ke sini bagaimana dia akan memberi jawab namun Zhang Yisan tetap menunjukkan wajah acuh tak acuh dia tidak peduli Leon hanya sekedar menggertak atau tidak dia tidak peduli apakah Leon benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Yifeng atau tidak dia tidak peduli dengan semua itu dengan posisi dan statusnya sendiri saat ini kecuali Zhang Yifeng adalah orang yang bodoh Zhang Yifeng yang pasti tidak akan membela orang luar yang sudah memukul dirinya satu-satunya keinginan Zhang Yisan saat ini adalah mengalahkan Leon di depan Yang Fei Fei melihat pemandangan ini yang Fei Fei merasa khawatir di dalam hatinya dari postur tubuh Zhang Yisan saja dia sudah bisa menebak bahwa kalau orang yang diundang Leon itu tidak berhasil membujuk Zhang Yisan maka pada akhirnya pembalasan Zhang Yisan hanya akan menjadi lebih kejam seluruh penumpang pesawat juga tetap tinggal di pesawat karena kekuatan Zhang Yisan dan apakah itu kapten atau kepala kru termasuk orang-orang yang bertanggung jawab atas bandara tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar apa yang terjadi di sini untungnya Zhang Yifeng datang dengan sangat cepat tidak lebih dari sepuluh menit sebuah kendaraan dari militer sudah langsung diparkir di landasan Zhang Yifeng yang masih mengenakan seragam militer dengan cepat melompat turun dari mobil bersama dia ada juga seorang lelaki tua berusia lima puluhan ketika dia melihat banyak polisi yang mengepung pesawat kening Zhang Yifeng mulai berkerut dan mata lelaki tua itu memancarkan sinar ketidaksenangan tanpa banyak bicara mereka berdua naik ke atas pesawat bersama-sama dan tiba di kabin kelas bisnis secara sekilas mereka melihat Zhang Yifeng dan Leon duduk di kursi ketika dia melihat kalau Zhang Yifeng benar-benar bergegas ke sini Zhang Yifeng sedikit terkejut di dalam hatinya dia bergumam kalau sepertinya hubungan antara Leon dan Zhang Yifeng memang sangat baik melihat situasi ini tadinya dia sempat merasa khawatir kalau dia tidak akan bisa membalas Leon dengan kejam namun ketika dia melihat orang tua yang mengikuti di belakang Zhang Yifeng tubuh Zhang Yisan langsung membeku secara keseluruhan dengan satu langkah kuat dia berdiri dari kursinya dan menyapa dengan hormat wajah ulang dengan satu langkah kuat dia berdiri dari kursinya dan menyapa dengan wajah penuh hormat kepala keluarga apa kabar kenapa kau juga ikut datang ke sini dia benar-benar tidak tahu bagaimana bisa kepala keluarga Zhang yaitu Zhang Qi Yuan akan datang bersama dengan Zhang Yifeng ini akan membuatnya semakin kesulitan untuk memberi pelajaran kepada Leon Zhang Qi Yuan melirik kapten polisi yang berkeringat dingin di sampingnya dan berkata ke arah Zhang Yisan apakah kau yang memanggil Yi Qing Zhang Yisan mengangguk benar sekali dia baru saja hendak menjelaskan kenapa dia memanggil Zhang Yiking untuk datang tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya Zhang Qi Yuan sudah mengangkat tangannya untuk menampar wajah Zhang Yisan Zhang Yisan sangat terkejut dia tidak mengerti bagaimana bisa kepala keluarga Zhang menampar dirinya sendiri di depan umum Zhang Qi Yuan meraung dengan marah kurang ajar ulahmu ini akan membuat Yi Qing dicap menyalahgunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk kepentingan keluarga Zhang Yisan mencoba untuk menjelaskan Tuan ini bukan kesalahanku anak itulah yang lebih dulu memukuliku di depan umum sampai seperti ini aku hanya sebelum Zhang Yisan selesai berbicara Zhang Qi Yuan sudah melayangkan tamparan keduanya sambil menampar Zhang Qi Yuan berkata kembali Tuanmu Dawud memukulmu itu untuk memberimu pelajaran yang berharga tapi kau tidak tahu berterima kasih dan bahkan berani memanggil Yi Qing untuk datang kesini kau sendiri yang menyebabkan masalah dan sekarang kau malah menyeret Yi Qing juga ke dalam malapetaka Zhang Qi Yuan menampar Zhang Yisan tanpa ampun hanya mendengar kata-kata marah Zhang Qi Yuan saja sudah membuat seluruh pikiran Zhang Yisan menjadi benar-benar kacau pemuda ini memukuliku untuk memberikan pelajaran yang berharga untukku kata-kata macam apa ini aku yang dipukuli dan aku juga yang seharusnya berterima kasih padanya alasan macam apa ini hanya saja dalam menghadapi kata-kata yang tidak masuk akal dari kepala keluarga Zhang ini Zhang Yisan secara sadar tidak memiliki sedikitpun kemarahan di dalam hatinya sebaliknya hatinya dipenuhi dengan ketakutan kepala keluarga Zhang memanggil pemuda ini dengan sebutan Tuan Muda dengan status dan posisi Zhang Qi Yuan sebagai kepala keluarga Zhang di seluruh provinsi Shisu bahkan para junior keluarga Jiang yang ada di Sudu saja tidak mungkin memanggilnya dengan rasa hormat seperti itu tetapi sekarang bahkan tanpa menanyakan penyebab masalahnya Zhang Qi Yuan langsung menguliahi dirinya seperti ini apa artinya ini bukankah ini berarti identitas pemuda ini jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dibayangkan pemuda ini bahkan memanggil Zhang Yifeng hanya dengan namanya ini bukan hanya sekedar hubungan yang baik ini sebenarnya dikarenakan status pemuda ini sepenuhnya di atas Zhang Yifeng sekarang bahkan kepala keluarga pun tampaknya sangat kagum pada pemuda ini semua ini pasti karena identitas pemuda ini begitu memikirkan hal ini wajah Zhang Yisan tiba-tiba menjadi pucat bab 503 pikiran Zhang Yisan menjadi kosong dia tahu kalau nama keluarga Leon adalah Wood tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya keluarga bermarga Wood yang ada di provinsi Su Barat bisa membuat keluarga Zhang sebuah keluarga yang berkuasa di Su Utara menjadi begitu tunduk Yang Fei Fei juga bingung ketika Leon mengatakan kalau dia mengenal Zhang Yifeng Yang Fei Fei be sempat berpikir kalau Leon juga memiliki pendukung yang kuat tetapi ketika dia melihat betapa pucatnya wajah Zhang Yisan hatinya juga dibanjiri kekaguman Zhang Yifeng dan Zhang Yisan ini jelas berasal dari keluarga terhormat secara alami anggota keluarga pasti akan membela anggota keluarga mereka sendiri jadi meskipun Zhang Yifeng benar-benar datang tadinya dia khawatir kalau kehadiran Zhang Yifeng tidak akan memberikan bantuan apapun kepada Leon namun dia tidak menyangka bahwa ketika Zhang Yifeng datang tanpa mengatakan apa-apa lelaki tua yang disebut sebagai kepala keluarga Zhang itu bahkan langsung menampar wajah Zhang Yisan dia telah mengetahui identitas Zhang Yisan dari kepala kru dan dia juga tahu kekuatan seperti apa yang diwakili oleh kepala keluarga Zhang di provinsi Zubarat keluarga Zhang adalah keluarga kuat kelas 1 di bagian utara provinsi Suh Barat meskipun tidak sebagus keluarga Jiang di ibu kota Suh tapi kekuatannya juga tidak terlalu jauh dari keluarga Jiang kepala keluarga yang begitu kuat seperti itu sepertinya sedang menyindir pemuda yang telah melukai Zhang Yisan yah itu pasti sebuah sindiran kalau itu bukan sindiran bagaimana mungkin dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu dan kalau itu bukan sindiran bagaimana mungkin dia memberi Zhang Yisan beberapa tamparan terlebih dahulu tanpa bertanya apa yang sudah terjadi yang Fei-Fei terkejut dan bingung dengan pengetahuannya sangat sulit untuk membayangkan ada orang yang bisa membuat kepala keluarga Zhang bersikap seperti ini kepala kru yang sebelumnya mengidentifikasi Leon juga ketakutan saat ini awalnya dia mengira kalau dia sudah membuat keputusan yang terbaik dengan berdiri di sisi Zhang Yisan tapi sekarang tampaknya ini jelas bukan merupakan keputusan yang terbaik ada pun mengenai dua orang pengawal Zhang Yisan pada saat ini mereka bahkan lebih ketakutan dan tidak berani mengatakan sepatah katapun sebenarnya pada saat ini bukan hanya mereka yang terkejut bahkan Leon pun juga merasa terkejut awalnya dia mengira hanya Zhang Yifeng yang datang dan selama dia menceritakan apa yang telah terjadi masalah ini pasti akan selesai siapa yang akan menyangka kalau Zhang Yifeng juga membawa kepala keluarga Zhang ke sini terlebih lagi kepala keluarga itu langsung bergerak untuk memberi pelajaran kepada Zhang Yisan pada saat ini kepala keluarga Zhang yaitu Zhang Qiyuan meraung dengan penuh kebencian kepada Zhang Yisan untuk apa kau masih berdiri seperti patung di sana cepat minta maaf kepada Tuan Muda Wood lebih dulu kali ini keluarga Zhang akan membangun basis hilir untuk produksi agen genetik di tanah sudu hal semacam ini yang berkaitan dengan nasib negara di masa depan pasti akan menjadi proyek yang menjadi fokus negara Zhang Qiyuan tahu lebih baik daripada siapapun mengenai berapa banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh keluarga Zhang dari proyek tersebut sebenarnya dengan status keluarga Zhang mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan berita seperti itu dalam waktu yang sangat cepat sebagian besar sebab keberhasilan ramuan gen kali ini disebabkan oleh botol ramuan yang ditemukan oleh tim huya di makam kuno penghargaan ini adalah milik seluruh tim huya serta daerah militer Suu Barat seluruh personel daerah militer Suu Barat mulai dari Ouyang Suu hingga orang-orang yang terlibat dalam operasi ini semuanya mendapatkan pujian karena hal itu dan Zhang Yifeng bahkan mengambil kesempatan ini untuk dipromosikan menjadi mayor jeneral karena itulah keluarga Zhang bisa mendapatkan informasi mengenai berita yang sebenarnya masih merupakan rahasia itu begitu Zhang Qiyuan mendapatkan berita ini dia segera bergegas ke Sudu karena ingin berdiskusi dengan Zhang Yifeng mengenai apakah keluarga Zhang bisa mendapatkan bagian dari proyek tersebut semua orang menilai kalau keluarga Zhang yang duduk di bagian utara Su merupakan keluarga kuat kelas 1 tetapi hati Zhang Qiyuan lebih jernih daripada siapapun dia tahu kalau tambang-tambang mineral yang bisa dikuasai oleh keluarga Zhang semakin sedikit dan kalau keluarga Zhang tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang secepatnya maka aset keluarga Zhang hanya akan menjadi semakin sedikit dan kekuatan keluarga Zhang juga semakin lemah proyek nasional kali ini jelas merupakan peluang yang dikirim dari surga Zhang Qiyuan tidak berusaha untuk dapat mengambil proyek ini sendirian selama dia bisa mendapatkan sedikit keuntungan itu sudah cukup bagi keluarga Zhang untuk terhindar dari kebangkrutan dia sedang mendiskusikan kelayakan masalah ini dengan Zhang Yifeng ketika Zhang Yifeng menerima telepon dari Leon mengenai siapa sebenarnya Leon anggota keluarga Zhang lainnya tidak tahu tetapi sebagai kepala keluarga Zhang tentu saja dia tahu persis bagaimana kekuatan Leon Zhang Yifeng juga sudah menceritakan semua tentang pengalaman Leon kalau Leon hanyalah seorang instruktur tim huya meskipun kultivasinya adalah seorang master alam bawaan Zhang Qiyuan tidak akan merasa takut tetapi masalahnya adalah dia tahu kalau Leon dan Ouyang Suo itu setara dengan status Leon sebagai pewaris keluarga Wood di Rongdu seharusnya Leon tidak bisa memiliki kualifikasi seperti itu jadi hanya ada satu kemungkinan untuk hal ini yaitu ada pendukung yang kuat di belakang Leon yang bahkan tidak diketahui oleh keluarga Zhang apalagi setelah Zhang Yifeng mengatakan kepada Zhang Qiyuan bahwa kalau keluarga Zhang menginginkan proyek itu maka satu-satunya kesempatan mereka adalah melalui kerjasama dengan Leon Zhang Qiyuan langsung melihat Leon sebagai harapan untuk kebangkitan keluarga Zhang jadi ketika dia mengetahui kalau anggota keluarga Zhang telah berselisih dengan Leon tentu saja Zhang Qiyuan tidak bisa tinggal diam dia langsung berinisiatif bergegas mengikuti Zhang Yifeng Zhang Qiyuan sudah tidak peduli lagi dengan apa yang sudah terjadi dan siapa yang benar atau siapa yang salah dia sudah bertekad untuk menghajar Zhang Yifeng terlebih dahulu mengenai apakah nantinya Zhang Yifeng akan memiliki keluhan dia tidak peduli dia mampu mendorong Zhang Yifeng naik ke posisi ketua grup Yifeng dia mampu membawa Zhang Yifeng naik ke posisi ketua grup Yifeng jadi dia juga memiliki kemampuan untuk menjatuhkannya dibandingkan dengan masa depan keluarga Zhang apalah artinya mengorbankan seorang pria dengan sedikit ketajaman bisnis Zhang Yifeng tidak mengetahui apa yang ada di pikiran kepala keluarga Zhang tetapi dia juga menyadari bahwa identitas Leon jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dia bayangkan jadi bagaimana mungkin dia berani untuk memprotes tanpa mengatakan apa-apa lagi dia sudah bersiap untuk meminta maaf kepada Leon namun tepat pada saat ini Leon menunjuk ke arah yang Fei Fei yang masih syok dan berkata kepada Zhang Yisan tidak perlu meminta maaf kepada aku orang yang seharusnya kau pergi untuk meminta maaf adalah dia Zhang Yisan membeku dia tidak mengajukan keberatan sama sekali ketika Zhang Qiyuan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Leon bagaimanapun identitas Leon memang terlalu menakutkan namun menyuruhnya untuk meminta maaf kepada seorang pramugari biasa ini bahkan jauh lebih buruk daripada membunuhnya melihat Zhang Yisan yang masih terpana Zhang Qiyuan pun mengangkat tangannya untuk kembali menampar Zhang Yisan sambil berseru apa yang kau lakukan kenapa kau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuan Muda pada titik ini Zhang Qiyuan sudah tahu bahwa yang menjadi penyebab kekesalan Leon pastilah Zhang Yisan karena itu dia tidak ragu-ragu untuk menampar Zhang Yisan kejadian kali ini membuat Zhang Qiyuan merasa benar-benar perlu mempertimbangkan untuk mengambil posisi Zhang Yisan sebagai ketua grup Shisan dan memulangkannya ke rumah untuk merenungkan kecerobohan yang sudah dibuatnya Zhang Yisan tidak berani melanggar perintah kepala keluarga dan langsung meminta maaf kepada Yang Fei Fei , tentu saja hal ini membuat Yang Fei Fei tercengang Zhang Yisan adalah seorang pria dengan status yang tinggi dengan statusnya itu dia bahkan bisa membuat seluruh penumpang yang ada di pesawat menunggu di dalam pesawat selama setengah jam dia bahkan bisa mengerahkan tim khusus kepolisian untuk datang ke sini namun pria dengan status sebesar itu benar-benar meminta maaf kepadanya yang hanyalah seorang pramugari biasa Yang Fei memandang Leon dengan rasa terima kasih dan menerima permintaan maaf Zhang Yisan Bab 504 Dengan keadaan yang sudah sampai pada titik ini tidak ada yang mau repot-repot bertanya secara mendetail tentang apa yang sudah terjadi semua itu sudah tidak penting lagi Leon pun pergi bersama Zhang Yifeng dan Zhang Qiyuan tadinya Zhang Yisan yang tidak mempedulikan luka-lukanya ingin mengikuti mereka untuk menebus kesalahannya tetapi dia diperintahkan untuk kembali ke rumah leluhurnya oleh Zhang Qiyuan Ekspresi wajah Zhang Yisan berubah menjadi jelek dia tahu bahwa hari-hari baiknya akan segera berakhir tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan langsung mengikuti Zhang Yiking untuk pergi bersama para penumpang yang lainnya pun turun dari pesawat setelah semua penumpang turun dari pesawat salah satu pramugari mendatangi Zhang Yif salah satu pramugari mendatangi Yang Fei-Fei dan bertanya dengan suara rendah apakah kau memiliki informasi kontaknya pikiran Yang Fei-Fei masih dalam keadaan linglung peristiwa hari ini terlalu mengejutkan baginya jadi dia pun berbalik bertanya dengan bingung informasi kontak informasi kontak siapa pramugari itu menjawab dengan cepat tentu saja informasi kontak Tuan Muda Wood itu Yang Fei-Fei terus saja bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya Hah? bagaimana mungkin aku bisa memiliki informasi kontak dari orang sepenting itu? Pramugari itu hanya bisa berkata dengan ekspresi kebencian Dasar gadis bodoh dimana lagi kau bisa menemukan pria sebaik itu apa kau tidak tahu bagaimana cara mendekatinya? Pramugari itu menarik nafas panjang seandainya saja usianya 10 tahun lebih muda dan dia menemukan kesempatan seperti itu dia pasti akan mencoba segalanya untuk mendapatkan informasi kontak Tuan Muda itu baru pada saat itulah Yang Fei-Fei memahami maksud dari pramugari itu dan dia berkata dengan suara yang sangat rendah kakak iuh aku sudah punya pacar pramugari itu dengan tatapan kosong menatap Yang Fei-Fei dan menjawab ketus Hei meskipun kau sudah punya pacar apakah kau tidak boleh berterima kasih kepada orang yang sudah membantumu? Yang Fei-Fei tertegun sejenak memang benar kalau Leon sudah sangat membantu dirinya dan sangat wajar kalau dia berterima kasih namun ketika dia memikirkan identitas Leon yang bahkan sanggup membuat kepala keluarga Zhang merasa ketakutan apa yang bisa dia berikan kepada Leon untuk berterima kasih Pramugari itu pun menghala nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk berjalan turun di dalam mobil militer Zhang Yifeng yang telah secara resmi mengambil peran sebagai Brigadir Jenderal Tim Huya dan telah dipromosikan menjadi Mayor Jenderal secara pribadi bertindak sebagai pengemudi sementara itu Leon dan Zhang Qiyuan duduk di kursi belakang kalau anak muda lain yang duduk di kursi Leon saat ini mereka pasti akan gugup dan berkeringat dingin tetapi Leon tetap bersikap tenang dan Zhang Qiyuan yang berada di sampingnya merasa sedikit khawatir dengan adanya Zhang Yifeng di dalam mobil ini tanpa bertele-tele Zhang Qiyuan langsung mengatakan kepada Leon bahwa keluarga Zhang ingin bekerjasama dengan keluarga Wood untuk proyek produksi ramuan Gen hanya saja ketika dia selesai berbicara Leon tidak langsung menjawab tetapi hanya merenung dalam diam sikap Leon ini membuat Zhang Qiyuan merasa khawatir dari informasi Zhang Yifeng dia sangat memahami bahwa Profesor Su mampu membuat terobosan seperti itu semuanya berkat dukungan dari Leon Leon bukan hanya melindungi putri Profesor Su yang bernama Su Mu Yu tetapi dia juga secara pribadi mengeluarkan botol ramuan dari makam kuno kalau bukan karena Leon Profesor Su masih harus menunggu selama beberapa tahun untuk menyempurnakan ramuan itu jadi bisa dikatakan kalau Leon adalah kontributor terbesar dalam proyek ini hanya saja semua pujian pada akhirnya hanya jatuh kepada tim Huya dan seluruh wilayah militer Su Barat karena itu ketika negara merencanakan basis produksi Provinsi Su Barat dipilih untuk menjadi lokasinya dalam pelaksanaan proyek itu nantinya daerah militer Su Barat pasti akan lebih mengutamakan pendapat dari Leon setelah merenungkan beberapa saat Leon pun berbicara baiklah tapi aku punya dua syarat mendengar itu Zhang Qiyuan langsung berkata dengan penuh semangat katakan saja apa syaratnya selama Leon bersedia untuk setuju jangankan hanya dua syarat bahkan kalau itu adalah sepuluh syarat dia pasti akan langsung menyetujuinya Leon langsung menyatakan syarat pertamanya pertama aku tidak ingin orang yang bekerja sama denganku adalah Zhang Yisan Zhang Qiyuan langsung mengangguk aku mengerti dengan hal ini setelah aku kembali aku akan menurunkannya dari posisi ketua dan membiarkan ketua baru menangani masalah ini selama proyek ini bisa diambil ini adalah kesempatan untuk menghasilkan uang yang banyak jadi pada saat ini dia tidak peduli dengan apa yang disebut bakat bisnis Zhang Yisan Leon kemudian melanjutkan kedua total modal investasi untuk proyek ini diperkirakan berkisar sekitar 200 miliar sedangkan investasi awal membutuhkan setidaknya 100 miliar kalau keluarga Zhang bisa menyiapkan 50 miliar dalam waktu satu bulan aku berjanji untuk membagikan keuntungan sebanyak 5% kepada keluarga Zhang Zhang Qiyuan berkata dengan hati-hati tidak masalah bagi kami untuk menyiapkan 50 miliar hanya saja apakah kemudian kami tidak perlu berinvestasi lagi di tahap selanjutnya akan sedikit sulit bagi konsorsium besar lainnya untuk mengumpulkan uang tunai sebanyak 50 miliar dalam sebulan tetapi bagi keluarga Zhang nominal itu bukan apa-apa Leon menggelengkan kepalanya tentu saja dalam 5 tahun ke depan kalian tetap perlu menginvestasikan 10 miliar lagi pertahunnya sehingga totalnya menjadi 100 miliar Alice Zhang Qiyuan berkerut dia sudah lama memperkirakan kalau keseluruhan investasi proyek ini akan memakan biaya mungkin sekitar 1 triliun kalau keluarga Zhang telah menyumbangkan 100 miliar sangat mengejutkan kalau mereka hanya akan mendapatkan keuntungan sebesar 5% bukankah itu terlalu sedikit kalaupun mereka tidak bisa mendapatkan laba 10% tapi setidaknya mereka harus mendapatkan 7% jangan melihat ini hanya perbedaan 1 atau 2% karena setiap persennya mewakili investasi puluhan miliar belum lagi dividen di masa depan tetapi setelah beberapa saat merenung Zhang Qiyuan pun setuju dalam satu tarikan nafas bagus aku akan menerima kondisi ini proyek ini selama bisa diambil oleh keluarga Zhang ini adalah transaksi yang stabil dan menguntungkan tidak masalah kalau mereka harus menghabiskan uang untuk menjalin hubungan yang baik dengan Leon mendengar jawaban pasrah dari Zhang Qiyuan Leon berkata dengan sedikit terpana kau tidak akan menawar bagaimana Zhang Qiyuan bisa langsung menyetujuinya sekaligus awalnya Leon justru mengira kalau Zhang Qiyuan akan meminta beberapa persen tambahan keuntungan bab 505 secara diam-diam Zhang Qiyuan menatap Leon kalau dia tidak peduli dengan status Leon sebagai seorang master alam bawaan dia benar-benar ingin menerkam Leon dan memberinya beberapa gigitan tawar-menawar apakah Leon benar-benar bersedia memberinya kesempatan untuk melakukan tawar-menawar sambil menarik nafas dalam-dalam Zhang Qiyuan berusaha menekan depresi di dalam hatinya dia sudah menyetujuinya dan dengan statusnya dia benar-benar tidak bisa menarik kembali kata-katanya karena tidak ada cara untuk membatalkannya bagaimana kalau dia berusaha mendapatkan kembali keuntungan dari aspek lain bukankah sepertinya tuan muda ini masih lajang kalau dia bisa membuat Leon menjadi menantu keluarga Zhang berapa banyak keuntungan yang akan bisa didapatkannya dengan posisi Leon di daerah militer Su Barat kalau dia benar-benar menjadi menantu perempuan keluarga Zhang maka posisi keluarga Zhang di provinsi Su Barat akan menjadi sangat kuat begitu memikirkan hal ini sudut mulut Zhang Qiyuan malah mengungkapkan senyum tipis dia sudah mendengar Zhang Yifeng berkata kalau Li Yuran dari keluarga Li telah mengejar Leon tetapi bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menang kalau dibandingkan dengan anak gadisnya sendiri benar dia akan melakukannya dia akan membiarkan Zhang Yangxi mengambil alih ketua dewan direksi dan putri bungsunya sendiri yang usianya hampir sama dengan Leon pasti akan bisa memikat hati Leon melihat senyum di wajah Zhang Qiyuan tanpa sadar hati Leon langsung menegang entah kenapa hatinya selalu menegang setiap kali melihat senyum seperti itu di rumah sakit kota Sudu Zhang Yisan baru saja menjalani operasi pada hidungnya operasinya sendiri berjalan lancar dan dia hanya perlu memulihkan diri selama beberapa bulan sebelum akhirnya akan sembuh total ini membuatnya merasa sedikit lega di dalam hatinya ditemani oleh dua orang pengawalnya Zhang Yisan meninggalkan rumah sakit dan bersiap untuk kembali ke rumah leluhur sesuai dengan perintah kepala keluarga namun sebelum dia kembali ke rumah leluhurnya dia menerima telepon dari dewan tetua keluarga yang memberitahukan bahwa mulai hari ini dia akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua grup Xisan dan posisinya akan diambil alih oleh sepupunya Zhang Yansi ketika sebelumnya Zhang Yisan melihat sikap kepala keluarga terhadap Leon dia sudah bisa menduga hasil seperti ini namun ketika fakta ini benar-benar datang hatinya masih dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan memang benar dia telah bersikap ceroboh dan telah memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak dia ganggu tetapi sudah berapa banyak hal yang telah dia lakukan untuk keluarga Zhang selama sekitar satu tahun terakhir ini di tangannya sendiri grup Xisan bisa melejit dengan cepat tapi sekarang hanya karena satu hal ini keluarga Zhang benar-benar membuang dirinya begitu saja sikap macam apa ini dirinya yang terluka dan dirinya juga lah yang pada akhirnya harus meminta maaf dia sudah melakukan semua yang harus dilakukannya untuk menebus kesalahannya kenapa pada akhirnya dia tetap harus disingkirkan Zhang Yisan merasa marah hatinya dipenuhi dengan keengganan dia tidak mau menunggu kematiannya sebagai orang buangan di dalam keluarga terlebih lagi dia tidak ingin menanggung cemohan dari klan lainnya di masa depan di sepanjang jalan Zhang Yisan berusaha menekan amarah di dalam hatinya ketika dia tiba di kota Jinzhou Zhang Yisan melambaikan tangannya kepada kedua pengawalnya dia tidak kembali ke rumah leluhurnya seperti yang diinstruksikan oleh Zhang Qiyuan melainkan pergi ke apartemen Armani di selatan kota Jinzhou ini adalah tempat tinggalnya sebelum ia menjadi ketua grup Shisan namun sejak menjadi ketua grup Shisan dia tidak pernah datang ke sini lagi setelah memasuki ruangan seluas lebih dari 100 meter persegi ini dengan wajah muram dia datang ke ruangan penelitian ruangan itu sudah lama tidak dikunjungi dan debu menumpuk di atas meja Zhang Yisan mengabaikan debu itu dan langsung membuka komputer lalu memasukkan alamat web sistem perbankan kemudian muncul dan dia pun memasukkan sebuah nomor rekening dan dengan hati-hati menghitung jumlah yang tertera di layar 1,3 miliar itu adalah kekayaan yang telah dia kumpulkan selama sekitar satu tahun terakhir ini dengan menggunakan otoritas di tangannya ini adalah kekayaan yang sepenuhnya menjadi miliknya secara pribadi selain dia tidak ada orang yang tahu tentang uang yang dia simpan ini 1,3 miliar bahkan meskipun harga-harga meroket saat ini dan nilai mata uang sudah terdepresiasi begitu banyak tetapi jumlah itu masih cukup bagi kebanyakan orang untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup setelah melihat deretan angka ini dia memutuskan untuk tidak menjadi orang kaya biasa dia sudah terbiasa menikmati perasaan dikelilingi disembah dan ditakuti dia tidak akan pernah lagi mau menghabiskan sisa hidupnya hanya dengan melambai-lambaikan uangnya setelah menghitung jumlahnya dengan cermat lagi Zhang Yisan memastikan sistem ini Zhang Yisan mematikan sistem ini dan membuka URL lain ini adalah situs web yang diperkenalkan oleh seorang petinggi yang dia temui ketika dia pergi ke Federasi Amerika Utara dan nama situs web itu hanya satu kata malam menurut kata-kata petinggi itu ini adalah situs web perdagangan bawah tanah terbesar di dunia selama seseorang menjadi anggota resmi situs web ini orang itu bisa memposting tugas apapun di situs web ini secara teoritis itu berarti selama seseorang mampu membayar uangnya mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan melalui situs web ini untuk menjadi anggota resmi situs web ini selain membutuhkan rekomendasi dari anggota senior juga dibutuhkan biaya pendaftaran hingga 5 juta dolar biaya pendaftarannya saja sudah mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 30 juta RMB jadi bisa dibayangkan betapa kayanya para petinggi di belakang layar situs web ini namun bahkan petinggi yang memperkenalkannya kepada situs ini pun tidak yakin siapa bos di belakang layar dari situs web ini Zhang Yisan mendapatkan rekomendasi dari petinggi itu untuk menjadi anggota situs ini dia adalah bos grup Shisan kalau uang sekecil itu saja tidak mampu dibelanjakan olehnya bukankah dia akan ditertawakan? tadinya dia berpikir kalau dia tidak akan pernah masuk ke situs tersebut tetapi setelah beberapa lama ternyata akhirnya dia membuka situs tersebut biaya pendaftarannya pada saat itu tentu saja berasal dari uang grup Shisan sebagai konsorsium besar dengan nilai pasar ratusan miliar dolar nominal itu tidak ada apa-apanya tentu saja dia juga memahami bahwa setelah dia mundur sebagai ketua dewan direksi petinggi itu mungkin akan meremehkan dirinya tetapi itu tidak penting selama situs web ini benar-benar bisa menjadi seperti yang dikatakan oleh petinggi itu dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali semua yang menjadi miliknya Zhang Yisan meringis diam-diam dia masuk ke akunnya lalu masuk ke beranda untuk melihat-lihat sebentar dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka melakukan transaksi bawah tanah yang tidak terlihat ada bisnis barang antik jual beli budak narkoba senjata tajam dan lain sebagainya selain itu ada juga beberapa misi pembunuhan nominal transaksinya mulai dari beberapa juta hingga ratusan juta Zhang Yisan menarik nafas dalam-dalam dan mengklik bilah misi dia memasukkan misi pertamanya di jaringan malam yang berbunyi bunuh Leon Wood dan dapatkan uang bayaran 100 juta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati